ini saya menggunakan sol wages ukuran 40 dan juga benang poliindo untuk hakpennya saya menggunakan hakpen rose nomor 4 kita mulai saja ya pertama-tama kita ambil benang dari bagian dalam kita buat single crochet satu lubang diisi dua pertama-tama ambil benang dari bagian dalam satu lubang diisi dua SC ambil satu rantai lalu kita buat SC pada lubang di sebelahnya kita isi dua sejajarkan dengan solnya tinggi solnya lakukan terus hingga lubang yang terakhir lubang yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lubang terakhir sudah selesai kita rajut kita kembali ke lubang yang pertama kita isi satu SC lagi setelah itu kita slip stitch dan putar kemudian kita buat SC keliling satu lubang diisi satu SC selamat menikmati baris kedua sudah selesai lalu kita slip stitch dan juga potong benang bisa dirapikan untuk benangnya selamat menikmati kemudian kita akan merajut bagian punggung kakinya ini kita buat rajutan secara terpisah caranya untuk sol nomor 40 ini saya menggunakan 26 rantai kita buat 26 rantai kemudian kita buat single crochet baris berikutnya balik lalu kita buat motif SC spike selang-seling antara SC spike lubang yang pertama kita isi SC lubang berikutnya kita isi spike SC SC spike SC Spike Baris kedua sudah selesai Lalu kita menuju baris ketiga Balik Ini kita lakukan penambahan Pada ujung Ujung yang pertama Satu lubang Diisi 2 SC Satu Dua Lubang yang pertama Sudah kita isi 2 SC Lalu untuk lubang berikutnya Kita isi 1 SC Seperti biasa Kita isi 1 SC Hingga Lubang yang terakhir Lalu kita baris keempat Buat motif SC Spike Kita ratakan dengan motif yang pertama Kita sejajarkan SC Spike SC Spike SC Spike Sudah sampai ujung Lalu kita putar Untuk lubang yang pertama Kita isi 2 SC Lagi Satu Dua Lubang berikutnya Kita isi 1 SC Balik Balik Untuk baris berikutnya Kita mulai buat motif lagi SC Spike SC SC Spike Untuk sisi sebelah kiri Sudah mulai terlihat miring Lalu kita balik Untuk lubang yang pertama Kita isi 2 SC Lubang selanjutnya Kita isi 1 SC Lakukan terus Dengan cara yang sama Hingga ada 5 motif Ini sudah 3 motif 1, 2, 3 Kurang 2 motif lagi Sudah selesai 5 motif 1, 2, 3, 4, 5 Selanjutnya Kita rapikan dengan SC memutar 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 2, 4, 5 2, 3, 4, 5 selamat menikmati strip yang pertama sudah selesai kita sisakan benang untuk menjahit selanjutnya kita buat strip yang kedua buat 26 rantai lagi lalu kita buat sc lalu kita ke baris yang kedua kita buat motif sc spike sama seperti tadi spike sc spike 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 baris kedua sudah selesai lalu kita putar kita buat baris yang ketiga kalau strip yang pertama tadi kita lakukan penambahan pada ujung yang pertama kalau yang strip satunya kita lakukan penambahannya pada ujung yang terakhir ujung sebelah sini ini kita buat sc satu sc ini untuk lubang yang terakhir kita isi dua sc satu dua lalu baris selanjutnya kita putar kita buat motif spike lagi selang-seling sc spike kita sejajarkan dengan motif di bawahnya ini sc lagi biar sejajar baru kita motif spike seperti ini lalu sc spike lalu lalu baris selanjutnya balik kita buat sc lagi untuk lubang yang terakhir kita isi dua sc lagi satu dua balik mulai terlihat miring kita buat motif lakukan terus dengan cara yang sama hingga kita mempunyai lima motif ini sudah selesai lima motif lalu kita rapikan dengan sc keliling hasilnya seperti ini potong benang dan sisakan untuk menjahit untuk stripnya ini nanti kita akan tata menyilang seperti ini dan kita pasang pada sel pertama-tama kita beri penanda dulu kita beri pembatas pada garis yang kedua ini sejajarkan sejajarkan lurus untuk bagian belakangnya pada garis yang ketiga disini beri penanda juga beri penanda juga lalu kita akan pasang stripnya seperti ini akan mulai kita jahit untuk sisi yang miring ini nanti akan kita jahit pada bagian bawahnya sini sedangkan sisi yang kotak ini nanti bagian atas kita pasang seperti ini lalu bisa kita jahit lalu bisa kita jahit terima kasih menonton! terima kasih Terima kasih. Kita jahit seperti ini, lalu dirapikan, kita selip-selipkan pada lubang rajutannya. Lalu kita jahit bagian bawahnya. Lalu kita jahit. Lalu kita jahit. Kita selip-selipkan lagi pada lubang rajutan. Nanti kita rapikan. Selanjutnya kita pasang sisi satunya, strip satunya. Kita jahit. Benangnya ini bisa ikut kita jahit. Yang terakhir kita slip stitch mengelilingi sandal ini. Mulai kita slip stitch. Yang terakhir kita pasang sisi satunya. Sudah selesai kita slip stitch keliling. Selanjutnya kita potong benang dan kita rapikan. Hasilnya seperti ini. Sekarang sudah kita rapikan. Yang terakhir kita pasang insole-nya. Untuk insole-nya ini bisa kita lem atau biarkan saja seperti ini. Kalau misalkan dilem bisa menggunakan lem merk Aica Aica Aibon. Kalau misalkan tidak dilem biarkan seperti ini. Kalau punya saya tidak saya lem. Karena nanti kalau ingin mencuci tinggal dilepas saja insole-nya. Hasilnya seperti ini. Untuk sandalnya sudah bisa dipakai. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.